Intro Kedibutan ini terjadi di area boarding pass dan keberangkatan di Bandara Internasional Menangkabau Padang sebanyak 125 orang penumpang pesawat LINE-R JT270 dengan rute Padang-Jakarta Jakarta-Jokjakarta ini akhirnya mengamuk setelah menunggu selama 8 jam di Bandara Internasional Menangkabau dan akhirnya keberangkatan dibatalkan oleh pihak maskapai penerbangan yang semula dijarak ulang pada pukul 19.15 waktu Indonesia bagian Barat terlambat sehingga penumpang yang menumpuk di ruang tunggu Bandara Internasional Menangkabau bisa diberangkat pada pukul 00.05 waktu Indonesia bagian Barat namun hal itu sia-sia sebab ketika penumpang telah berada di dalam pesawat pilot Kapten LINE-R JT270 tiba-tiba mengumumkan bahwa penerbangan tidak bisa dilakukan karena Bandara Adis Ciptau telah ditutup pengumuman tersebut langsung membuat penumpang marah mereka langsung bersuara melakukan kekesalan pada maskapai bahkan salah satu penumpang nekap menarik salah satu pihak maskapai ke area keberangkatan untuk melihat suasana penumpang yang telah lelah menunggu berjam-jam Dari Padang, Budi Sunandar, INews melaporkan